Selam Witch Trials Selam Witch Trials barangkali adalah salah satu proses pengadilan paling memalukan dalam sejarah. Ratusan orang dituduh sebagai penyihir, dan puluhan orang tak bersalah lainnya dijatuhi hukuman mati tanpa bukti yang jelas. Semuanya bermula ketika dua orang anak yang merupakan putri dan keponakan kepala desa setempat, berteriak dan mengamuk tak terkendali seperti orang kesurupan. Keanehan ini kemudian dialami pula oleh anak-anak lainnya di desa tersebut. Dokter setempat mendiagnosa bahwa mereka telah menjadi korban praktik sihir. Seperti apa kisahnya? Yuk simak pembahasan lengkapnya di video berikut. Tapi, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk mendukung channel Spotty Story agar terus berkembang. Semuanya bermula pada Januari 1692. Ketika itu, Elizabeth Parrish yang berusia 9 tahun dan Abigail Williams yang berusia 11 tahun yang merupakan anak perempuan dan keponakan dari Samuel Parrish, Menteri Desa Salem, dilaporkan mengalami halusinasi. Kedua anak itu menjerit keras dan memberontak tak terkendali. Entah bagaimana ceritanya, dokter setempat yang bernama William Griggs kemudian mendiagnosis adanya pengaruh hal-hal gaib. Diagnosa itu seolah diperkuat dengan terjadinya peristiwa serupa pada gadis-gadis muda lainnya di wilayah tersebut, termasuk Anne Pornham Jr., Mary C. Lewis, Elizabeth Hubbard, Mary Walcott, dan Mary Warren pada akhir Februari 1692. Surat perintah penangkapan dikeluarkan untuk budak Paris di Karibia. Tituba bersama dengan dua wanita lain, pengemis tunawisma Sarah Good, dan lansia miskin bernama Sarah Osborne yang dituduh telah menyihir gadis-gadis itu. Tiga penyihir yang dituduh tersebut kemudian dibawa ke hadapan hakim Jonathan Corwin dan John Hattern untuk diinterogasi pada 1 Maret 1692. Bahkan, para penuduh mereka muncul di ruang sidang dengan kejang-kejang, berteriak, dan menjerit tak terkendali bak orang kesehatanan. Sarah Good dan Sarah Osborne menyangkal tuduhan yang dialamatkan kepada mereka. Tetapi, budak dari Karibia yang bernama Tituba mengaku, ia mengatakan, iblis datang kepada saya dan menawari saya untuk melayaninya. Dia menggambarkan hal-hal rumit tentang anjing hitam kucing merah, burung kuning, dan pria kulit hitam yang ingin dia menandatangani bukunya, semacam buku perjanjian. Dia mengakui bahwa dia menandatangani buku itu dan mengatakan ada beberapa penyihir lain yang ingin menghancurkan kaum Puritan. Ketiga wanita itu kemudian dipenjara. Ketika histeria menyebar ke seluruh wilayah bahkan keluar Massachusetts, sejumlah orang lainnya dituduh, termasuk Martha Corey dan Rebecca Nurse, dan bahkan putri Sarah Good yang berusia 4 tahun. Tuduhan terhadap Martha Corey sangat memprihatinkan. Pasalnya, wanita itu adalah seorang anggota gereja yang taat di desa Salem. Putri Sarah Good yang berusia 4 tahun, Dorothy, juga ditanyai dan jawaban-jawabannya yang penuh dengan ketakutan ditafsirkan sebagai pengakuan. Pada bulan April, ketika wakil gubernur Thomas Danford dan asistennya menghadiri audiensi, lusinan orang dari Salem dan desa-desa Massachusetts lainnya dibawa untuk ditanyai. Mirisnya, entah untuk menyelamatkan diri atau mengajak orang lainnya agar ia tidak dihukum seorang diri seperti Tituba, beberapa orang yang dituduh sebagai penyihir, kemudian mengaku dan menyebutkan nama yang lainnya. Dalam sekejap, ada banyak sekali orang yang dituduh sebagai penyihir di Salem. Pada tanggal 27 Mei 1692, gubernur William Pipps memerintahkan pembentukan pengadilan khusus Oyer yang bertugas untuk mendengar dan Terminer yang bertugas untuk memutuskan, yang ditujukan untuk wilayah Suffolk, Essex, dan Middlesex. Kasus pertama yang dibawa ke pengadilan khusus adalah kasus Bridget Bishop, seorang wanita tua yang dikenal karena kebiasaan bergosip dan pergaulan bebasnya. Ketika ditanya apakah dia melakukan sihir, Bishop hanya menjawab kalau dia tidak bersalah. Dipimpin oleh para hakim Hattern, Samuel Sewell, dan William Stockton, pengadilan menjatuhkan hukuman pertamanya pada Bridget Bishop pada tanggal 2 Juni. Dia digantung 8 hari kemudian di tempat yang kemudian dikenal sebagai Gallows Hill di kota Salem. Pengadilan rupanya mengizinkan adanya bukti-bukti spektral seperti kesaksian tentang mimpi dan juga penglihatan, yang sebenarnya bukanlah bukti kuat karena bisa saja dibuat-buat. Jadi, 5 hari setelah eksekusi Bishop, Menteri Cotton Matter menulis surat memohon pengadilan untuk tidak mengizinkan bukti-bukti spektral tersebut. Namun, pengadilan mengabaikan permintaan itu. Setelah itu, 5 orang dijatuhi hukuman mati dan digantung pada bulan Juli. Pada bulan Agustus, menyusul 5 orang lagi. Lalu kemudian, 8 orang mengalami nasib yang sama dieksekusi gantung pada bulan September 1692. Pada 3 Oktober, Increase Matter, ayah Cotton Matter, yang waktu itu adalah Presiden Harvard, mengecam penggunaan bukti spektral. Ia bahkan menyatakan bahwa lebih baik 10 tersangka penyihir dibebaskan daripada satu orang tidak bersalah dihukum mati. Sebagai tanggapan atas permohonan Matter, Gubernur Pips yang baru saja diangkat sebagai Gubernur Massachusetts kemudian melarang penangkapan lebih lanjut. Ia juga memerintahkan pembebasan sejumlah tersangka penyihir. Di tengah memudarnya dukungan publik terhadap persidangan, Gubernur Pips akhirnya membubarkan pengadilan Oyer dan Terminer pada tanggal 29 Oktober tahun 1692. Sebagai gantinya, Pips membentuk pengadilan tinggi kehakiman yang melarang bukti spektral dan hanya menghukum 3 dari 56 terdakwa. Pips kemudian mengampuni semua yang berada di penjara atas tuduhan sihir pada bulan Mei tahun 1693. Tapi sayangnya, sejarah kelam telah digoreskan. Sebanyak 19 orang digantung di Gellows Hill, bahkan Gilles Corey yang sudah berusia 71 tahun menerima hukuman mati yang mengerikan dengan ditekan batu-batu berat sampai mati. setelah dia menolak untuk mengajukan pembelaan atas dakwaannya. Sementara itu, beberapa orang lainnya banyak yang meninggal di penjara dan hampir 200 orang secara keseluruhan telah dituduh mempraktekan sihir. Pada Januari 1697, pengadilan umum Massachusetts menyatakan pemberhentian untuk tragedi persidangan penyihir Salem. pengadilan kemudian menganggap persidangan melanggar hukum dengan Hakim Agung Samuel Sewell secara terbuka meminta maaf atas perannya dalam proses tersebut. Namun, bahkan setelah Massachusetts Colony mengeluarkan undang-undang mengembalikan nama baik orang yang dituduh dan memberikan restitusi keuangan kepada ahli waris sebesar 600 pound sterling pada tahun 1711. Tetapi, persidangan itu telah membuat sejarah kelam tentang bagaimana orang-orang tak bersalah mendapatkan ketidakadilan. Bahkan, baru pada tahun 1957 atau lebih dari 250 tahun kemudian, Massachusetts secara resmi meminta maaf atas kejadian tahun 1692 tersebut. Pada tahun 1976, ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam majalah sains. Penelitian itu mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada penduduk di Salem sehingga mereka mengalami semacam sihir masal. Penelitian tersebut mengungkap kalau ternyata penyebab histeria masal di mana orang-orang mengamuk dan berteriak seperti orang kesurupan tak lain adalah karena jamur ergot yang ditemukan dalam gandum hitam, gandum sereal, dan sebagainya yang dikonsumsi masyarakat. Menurut ahli toksikologi, jamur itu dapat menyebabkan gejala seperti delusi, muntah, dan juga kejang otot. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk selalu update dengan berbagai informasi dan video menarik dari Spotty Story. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya.